Intro Elbit Systems jual drone intai Hermes 900 ke negara Asia, kabarnya adalah Singapura Minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021, berita Matraudara Elbit Systems dalam siaran pers pada tanggal 2 Maret tahun 2021 telah mengumumkan penjualan drone intai Mel, Medium Altitude Long Endurance Hermes 900 untuk suatu negara di Asia, disebutkan nilai penjualan mencapai 300 juta dolar sementara tidak dijelaskan berapa unit yang dijual dan negara mana yang membeli namun situs alert 5.com justru berani menyebut, bahwa negara Asia yang dimaksud adalah Singapura masih dari sumber yang sama, malah dikatakan jumlah Hermes 900 yang dibeli adalah 12 unit atau 1 skadron penuh dimana nilai kontrak sudah mencakup biaya pemeliharaan selama periode 5 tahun Elbit Systems menyebut, sampai saat ini Hermes 900 sudah digunakan oleh 12 negara Azerbaijan merupakan salah satu negara yang telah membeli drone ini pada Agustus tahun 2017 sebanyak 15 unit Singapura, saat ini pun telah mengoperasikan drone asal Israel ini, yaitu Hermes 450 dioperasikan oleh AU Singapura, RSAF Hermes 450 merupakan drone intai lapis kedua dimana drone utama pengintai negeri pulau itu adalah Heron tentang Hermes 900, drone ini punya peran dalam menjalankan misi ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance untuk itu, payload yang dapat dibawa mencapai bobot 350 kg Hermes 900 ditenagai 1 unit mesin propeller Rotax 914 dengan kekuatan 115 tenaga kuda drone dengan berat penuh 1,1 ton ini dapat melesat sampai kecepatan maksimum 112 km per jam Menyandang predikat Mel, Hermes 900 sanggup terbang terus-menerus selama 36 jam pada ketinggian 9.100 meter Diawaki oleh dua personel di Ground Control Station, Hermes 900 yang terbang perdana pada tanggal 9 Desember tahun 2009 ini punya panjang 8,3 meter dan lebar bentang sayap 15 meter Gilang Perdana, Sumber, Militermeter.com Terima kasih telah menonton!